Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Admin Jordan di channel iFixit Kayaknya udah lama banget nih aku nggak nongol-nongol di channel Youtubenya iFixit ya Karena emang lagi sibuk aja Dan kirimannya itu mulai banyak ya kiriman-kiriman servis Jadi aku pengen terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mempercayakan iPhone-nya atau Apple device-nya ke iFixit teman-teman Nah buat teman-teman juga aku pengen ngasih pengumuman kalau sekarang itu ada promo khusus ya teman-teman Jadi konsep promonya itu dapatkan promo tambahan hingga 60% guys Jadi buat teman-teman yang punya kerusakan pada Apple product atau Apple device langsung aja datang ke iFixit Oke jadi langsung aja kita masuk ke topik pembahasannya Jadi hari ini kita ada iPad R5 teman-teman Ini iPad R seri 5 Nah disini kalau kita cek sih sebenernya ya bisa nyala juga guys Jadi sebelum syuting ini aku udah memastikan kalau baterainya tuh 100% Tapi sekarang iPad-nya tuh udah mati kayak gini Kita coba nyalakan aja Nah waktu dinyalakan dia seperti ini guys Aku nggak tau nih di kamera kelihatan atau nggak Kelihatan ya Nah setelah kita coba nyalakan teman-teman sekarang kita nyalakan dulu Nah dia langsung bisa nyala Nah nanti kita tunggu sampai dia masuk ke dalam menu Nah nanti kita bisa lihat apa namanya untuk baterainya tuh udah berapa persen ya Oh ya BTW ini kiriman dari Kak Randy Wahyu ya teman-teman ya Jadi terima kasih buat Kak Randy Wahyu yang udah mempercayakan iPad-nya ke iFixit Nah aku nggak tau ini di kamera bakal kelihatan atau nggak Tapi disini baterainya tuh terlihat 100% ya teman-teman ya Di atas sini Nah mungkin kayak gini bisa dilihatin 100% ya Nah itu dia Jadi baterainya tuh sebenernya 100% guys Cuman tadi waktu kita coba nyalakan Dia ada muncul untuk di charger gitu kan Setelah kita konfirmasi kemungkinan besar ini kerusakannya itu ada di bagian baterainya teman-teman Nah jadi di video kali ini kita akan mengganti baterai pada iPad R seri 5 ini guys Tapi sebelum kita masuk ke prosesnya Kita intro dulu Oke guys jadi dia untuk iPad seri 5 ini ya teman-teman ya Jadi untuk iPad seri 5 ini itu nggak ada bot bawahnya Beda sama iPhone ya teman-teman ya Jadi untuk melepas bagian LCD-nya kita akan melepaskan dulu bagian LCD-nya sih Maksudnya itu kita melepasin bagian lemnya nih ya guys Karena dia itu cuman di lem aja Jadi udah langsung aja kita udah siapin heater-nya teman-teman Ini heater untuk LCD Nah jadi dia untuk heater-nya Jadi pertama kita akan panaskan dulu untuk bagian apa namanya alas heater-nya Kemudian setelah panas nanti kita akan kasih ke LCD-nya Jadi seperti ini nanti posisinya Nah waktu seperti ini itu artinya bagian heater ini akan memanaskan bagian LCD-nya Sehingga lem bagian LCD yang ada di sini itu nanti akan terlepas guys Nah oke guys ini dia kisaran 15-20 menitan Ini udah panas untuk bagian LCD-nya Jadi kita akan matikan dulu heater-nya Sekarang kita akan angkat Uh ini udah panas nih Nah sekarang baru kita bisa lepaskan bagian LCD-nya teman-teman Tapi sebelumnya kita akan pakai sarung tangan dulu Nah oke guys langsung aja kita mulai Kita akan lepaskan bagian LCD-nya Ini harus pelan-pelan teman-teman Jadi mungkin videonya bakal dipercepat ya teman-teman ya Oke untuk bagian LCD-nya sudah terlepas Seperti yang aku udah omongin tadi Kalau fleksibelnya tuh ada di bawah sini ya teman-teman ya Nah guys untuk selanjutnya kita akan lepaskan dulu Baut bagian baterai Kemudian kita akan pisahkan dulu bagian baterainya Supaya iPhone-nya tuh bener-bener kondisinya udah mati Nah di bagian baterai sini Mesin baterai kita angkat dulu Nah oke guys sudah selesai Kurang lebih seperti ini Jadi ini posisinya Kita ganjal dulu di bagian baterai dan mesinnya Kemudian sekarang kita baru bisa melepaskan bagian LCD-nya Dan juga bagian home button-nya teman-teman Dan sekarang kita sudah bisa melepaskan bagian LCD-nya Oke sekarang kita simpan dulu LCD-nya Sekarang kita kembali lagi ke iPad Air seri 5-nya ya teman-teman ya Nah disini karena kita mau ganti bagian baterai Jadi otomatis kita akan lepaskan dulu bagian baterainya teman-teman Nah untuk melepaskan baterainya ini agak sedikit sulit Tapi langsung aja kita akan lepaskan ya teman-teman ya Pertama kita akan kasih dulu alkohol Dan akhirnya bagian baterainya sudah berhasil kita lepaskan disini guys Jadi ini dia untuk baterai iPad yang tadi sangat boros ya teman-teman ya Jadi ini udah selesai udah kita lepasin Sekarang tinggal kita membersihkan bekas lem yang ada pada iPad Air-nya teman-teman Oke guys aku rasa segini aja udah cukup bersih teman-teman Karena kalau aku takut paksain nanti malah lecet di bagian sininya guys Sekarang kita akan langsung pasangkan dengan baterai yang baru dulu Tapi kita coba pasangin dulu untuk memastikan apakah baterainya itu normal atau enggak guys Oke guys udah selesai dan selanjutnya kita akan pasangkan bagian sininya Kemudian kita akan coba nyalakan dulu iPad Air seri 5-nya ini ya guys Nah guys ini dia untuk iPad Air 5-nya udah selesai kita servis Nah disini kita cek dulu setelah kita cek sih semuanya dalam kondisi yang normal ya teman-teman ya Mungkin sekarang kita coba cabut charger-nya Kemudian kita akan coba standby dulu Kita coba nyalakan seperti ini atau kita mungkin coba style Youtubenya efiksi teman-teman Kisaran ya mungkin 5 menitan aja teman-teman Kalau iPad-nya mati sendiri berarti kemungkinan itu bukan di baterai tapi di mesinnya Tapi kalau bisa nyala dan normal dan enggak ada masalah berarti kemungkinan itu emang bagian baterainya Oke guys aku rasa udah cukup segitu aja Ini kurang lebih 5 menitan ya teman-teman ya Disini 2 menit tadi sambil aku siap-siap semuanya aku cek juga Ya kisaran 5 menit lah kurang lebih lah Jadi aku rasa emang baterainya aja yang rusak mesinnya aman Jadi yaudah langsung aja kita mulai perakitan kembali pada iPad Air 5 ini Sebelumnya kita matikan dulu iPad-nya Oke sekarang kita balik lagi iPad-nya dan kita akan membukanya Kemudian kita lepaskan bagian baut baterainya Kemudian kita gajal bagian mesinnya Kemudian kita lepaskan bagian LCD-nya Dan sekarang kita kembali lagi ke bagian baterainya Kita akan menempelkan bagian lem baterainya ya teman-teman ya Nah oke udah kita lepaskan bagian biru-birunya Ini banyak yang protes sih kayaknya dulu tuh Biru-birunya kok enggak dilepas kak Sebenernya dilepas enggak dilepas sama aja ya guys Oke ini dia baterainya yang baru udah siap untuk digunakan Dan sekarang tinggal kita rakit kembali iPad Air 5-nya teman-teman Kita pasangin lagi bagian LCD-nya Sebelumnya kita gajal dulu bagian mesinnya Oke sudah selesai Sekarang kita lepaskan bagian gajal Kemudian sekarang kita akan pasangkan baut bagian baterai Kemudian baut semasing bagian LCD Dan sekarang kita akan tutup bagian LCD-nya Oke sekarang kita tes Nah LCD-nya sudah tidak terlepas Dan aku rasa ini sudah selesai guys Untuk memastikan kembali kita akan coba nyalakan lagi iPad Air seri 5 ini ya teman-teman ya Sekarang kita cek juga di bagian ampere ya teman-teman Untuk ampere sih dari awal udah normal ya teman-teman ya Cuman bagian baterainya aja yang tadi tuh udah ngedrop banget Nah waktu kita cek bagian tegangannya pun itu ada di 1,9 ampere ya teman-teman ya Eh bahkan sampai ke 2,5 guys Ini masih normal ya teman-teman ya Dan iPad-nya juga udah bisa nyala Dan aku rasa ini sudah selesai teman-teman ya Di sini kita cek juga touchscreennya normal Kemudian kita cek juga di bagian baterai Tadi udah kita cek normal Kita coba standby juga tadi kisaran 5 menit Udah gak mati-mati sendiri Kemudian kita cabut seperti ini Juga bisa kita charging Tuh masuk, masuk Oke aku rasa ini udah selesai sih guys Oke guys akhirnya iPad R5 ini udah selesai kita service ya teman-teman ya Di sini udah kita standby juga Kurang lebih kisaran 1 jam iPad ini kita coba nyalakan terus Habis itu kita juga udah charging dari 40% Sekarang udah 80% Nah ini aku charging kisaran 1 jam Dan gak ada masih tiba-tiba kayak sebelumnya Jadi posisinya tuh udah normal Dia udah bisa nyala kayak gini ya teman-teman ya Nah mungkin untuk selanjutnya kita akan coba standby lagi Lebih lama lagi mungkin 1 harian ya teman-teman Agar untuk memastikan lagi aja Apakah setelah kita ganti bagian baterainya ini iPad-nya ini masih tiba-tiba mati atau ngerestart atau enggak Dan kalau udah gak ada masalah Langsung kita kirim balik kepada Kak Randy Wahyu Jadi terima kasih banyak nih buat Kak Randy Wahyu Yang udah ngirimin iPad R-nya ke iFixit Oke kayaknya gitu aja video kali ini Buat teman-teman yang punya masalah pada Apple device Langsung aja datang ke iFixit Dan dapatkan diskon 60% Nah buat teman-teman juga Terima kasih banyak buat yang udah nonton Dan kalau punya pertanyaan lain Masalah Apple device Langsung aja tanyakan di kolom komentar Kalau Android gimana? Ya tanya dulu aja guys kalau Android Oke sekian video kali ini Terima kasih buat yang udah nonton Jangan lupa subscribe Karena kita mau menyentuh 1 juta subscriber guys Pokoknya kalian jangan lupa subscribe sekarang juga guys Tujukan dukungan kalian terhadap iFixit guys Ini aku paksa guys jujur Oke kayaknya gitu aja Terima kasih buat yang udah nonton See you in the next video Dadah I fix it We can fix it